Intro Halo teman-teman, apa kabar anda hari ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai anda dan juga tentunya keluarga anda. Kembali kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Saya ingin sharing kembali teman-teman tentang sesuatu hal yang sangat menarik. Saya rekomendasikan video ini untuk anda yang mungkin saat ini sedang galau. Mungkin saat ini masih bergelut dengan keterpurukan anda. Masih berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi, mungkin permasalahan keuangan, permasalahan asmara, permasalahan pribadi, atau apapun itu. Kali ini teman-teman, saya ingin kembali memberikan satu bukti kepada anda bahwa kekuatan pikiran itu nyata dan benar-benar luar biasa. Beberapa hari yang lalu teman-teman, saya sempat menarik sesuatu melalui pikiran saya. Saya ingin ada orang yang memberikan komentar atas video-video saya, terutama mengomentari kata-kata atau kalimat-kalimat yang sering saya ulang-ulang pada video-video saya. Mungkin anda mengetahui hal tersebut, teman-teman. Anda mungkin menyadarinya. Kenapa sering sekali ada kata-kata yang diulang? Seakan-akan kata-kata itu mubazir. Mungkin itulah yang muncul dalam pikiran anda. Tetapi kemudian mungkin anda anggap hal itu tidak terlalu mengganggu anda, sehingga anda tidak menuliskan dalam kolom komentar. Tetapi saya ingin agar ada seseorang yang memperhatikan hal tersebut. Dan saya sudah berjanji bahwa ketika ada seseorang yang menyinggung kata-kata yang saya ulang dalam video-video saya, maka saya akan buatkan sebuah video yang berisikan alasan kenapa saya sering mengulang kata-kata atau kalimat-kalimat pada video-video saya. Dan ternyata betul, teman-teman. Setelah saya menarik melalui pikiran saya, beberapa hari yang lalu muncul sebuah komentar di kolom komentar. Dan komentar itu persis seperti apa yang saya minta. Apapun dasar alasan beliau menuliskan komentar itu, saya sangat mengapresiasi. Dan ini sebuah bukti nyata bahwa sesuatu yang kita inginkan, yang kita pikirkan, itu pasti akan terwujud, akan datang dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kita langsung saja kepada inti dari video ini. Saya ingin memberikan penjelasan kepada anda, sekaligus juga pemahaman, kenapa dalam video-video saya sering sekali ada kata-kata atau kalimat yang saya ulang-ulang. Hal ini, teman-teman, bukan tanpa sengaja, tetapi memang saya setting sedemikian rupa. sebab saya tengah berusaha untuk memasukkan sugesti ke dalam pikiran anda, khususnya ke dalam pikiran bawah sadara anda, melalui kata-kata yang saya ucapkan, melalui nada suara saya, frekuensi, dan termasuk juga pengulangan-pengulangan kalimat atau kata-kata. Saya berharap, setiap anda mendengarkan atau menyimak video saya, kata-kata yang saya ucapkan, itu bukan hanya tertanam pada pikiran sadar anda, tetapi bisa masuk terekam ke dalam pikiran bawah sadar anda. Sehingga jika anda peka, mungkin anda merasakan sedikit hal aneh saat anda menyimak video-video saya. Mungkin cenderung anda akan lebih banyak terdiam, dan mungkin anda sering merasa mengantuk, atau bahkan anda bisa sampai tertidur. Itu adalah salah satu sugesti teman-teman yang coba saya masukkan ke dalam pikiran bawah sadar anda melalui video saya. Kemudian, mungkin juga pada saat anda menemukan video saya, hati dan perasaan anda persis atau sesuai dengan isi dari video yang anda simak. kemudian mungkin juga anda menemukan video saya tanpa sengaja. Meskipun anda sedang tidak mencari video saya, tiba-tiba mungkin anda menemukan. Dan apa yang saya sampaikan, mungkin pernah menjadi satu pemikiran yang dulu sempat terlintas dalam pikiran anda. Nah, saya ingin katakan teman-teman bahwa itulah hebatnya pikiran kita. Pikiran kita selalu terkoneksi, entah dimanapun kita berada. Jarak jauh sekalipun, pikiran kita selalu terkoneksi. Semesta itu selalu menghubungkan kita. Tidak ada yang membatasi pikiran kita. Artinya, kita bisa saling terkoneksi. Sehingga, dengan penjelasan ini, mudah-mudahan anda cukup bisa memahami ya maksud tujuan dari kenapa saya sering-sering mengulang kata-kata atau kalimat-kalimat. Padahal di awal sudah saya jelaskan, mungkin di tengah atau bahkan mungkin di akhir saya coba ulang lagi. Tujuannya adalah agar apa yang saya sampaikan itu bisa tertanam masuk ke dalam pikiran bahwa sadar anda. Dan itulah yang saya sebut sebagai repetisi atau pengulangan. Sehingga, kata-kata itu sering saya ulang-ulang. Mudah-mudahan anda mendapatkan manfaat teman-teman dari upaya saya untuk memasukkan sugesti positif melalui video saya ke dalam pikiran bahwa sadar anda. Nah, lebih jauh lagi teman-teman, dalam video ini saya ingin membahas secara khusus tentang repetisi atau pengulangan tadi. Bagaimana repetisi atau pengulangan itu ternyata sangat menentukan atau menjadi satu cara yang cukup efektif untuk bisa menembus pikiran bahwa sadar kita. Ya. Namun sebelum itu ingin saya singgung sedikit tentang pikiran bahwa sadar untuk anda yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah pikiran bahwa sadar agar anda mempunyai sebuah pandangan. Ya. Sebelum nanti setelah ini kita akan bahas apa pentingnya repetisi atau pengulangan dalam menanamkan sebuah sugesti ke dalam pikiran bahwa sadar kita. Ya. Pikiran bahwa sadar teman-teman ini adalah suatu wilayah suatu wilayah atau bagian dari pikiran kita yang tidak nampak atau tidak terlihat ya. Dimana pikiran bahwa sadar ini berperan atau mempengaruhi tindakan-tindakan kita kemudian mempengaruhi juga keputusan-keputusan kita mempengaruhi emosi-emosi kita. Nah. Dalam pikiran bahwa sadar ini kita akan menyimpan keyakinan-keyakinan kita. keyakinan Anda prinsip-prinsip Anda pola pikir Anda mindset Anda kebiasaan-kebiasaan Anda itu akan terekam tersimpan dalam pikiran bahwa sadar kita. Dan melalui pikiran bahwa sadar inilah semesta akan mengakses apa yang menjadi prinsip kita apa yang menjadi kebiasaan kita apa yang menjadi mindset apa yang menjadi pola pikir nah itulah yang akan ditangkap dan kemudian diwujudkan menjadi nyata dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari sehingga yang kita peroleh dalam kehidupan kita teman-teman itu tidak terlepas dari apa yang tersimpan dalam pikiran bahwa sadar kita ya nah mungkin ada bertanya bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran bahwa sadar kita pikiran bahwa sadar kita tidak bisa kita kendalikan teman-teman berbeda dengan pikiran sadar kita pikiran sadar kita bisa kita kendalikan kita bisa analisa kita bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan pikiran sadar kita tetapi pikiran bahwa sadar kita itu tidak bisa kita kendalikan namun kabar baiknya pikiran bahwa sadar kita itu bisa kita program artinya apa yang tersimpan dalam pikiran bahwa sadar itulah yang nantinya akan ditangkap oleh semesta entah itu baik entah itu buruk nah dengan kita mengetahui dan memahami bahwa pikiran bahwa sadar kita bisa kita program maka kita bisa memasukkan hal-hal positif atau hal-hal baik ke dalam pikiran bahwa sadar kita nah bagaimana cara-cara untuk bisa memprogram atau memasukkan sugesti positif atau hal-hal positif ke dalam pikiran bahwa sadar kita kita bisa melakukannya dengan beberapa tindakan yang pertama kita bisa melakukan visualisasi dan juga imajinasi kemudian yang kedua kita bisa melakukan melalui afirmasi atau repetisi kemudian yang ketiga kita bisa melakukan hipnosis ataupun meditasi untuk memasukkan sugesti positif ke dalam pikiran bahwa sadar kita kemudian yang keempat kita juga bisa melakukan pengaruh pikiran jadi kita bisa mempengaruhi pikiran kita ataupun juga pikiran orang lain untuk memasukkan sebuah perintah atau sebuah arahan sebuah doktrin yang mana ketika pikiran kita kemudian terpengaruh maka pesan yang kita sampaikan dalam pengaruh tersebut akan terkam dalam pikiran bahwa sadar kita kemudian yang terakhir kita bisa juga mempengaruhi pikiran bahwa sadar kita atau memprogram pikiran bahwa sadar kita dengan melibatkan lingkungan kita pengaruh lingkungan ini bisa mempengaruhi pikiran bahwa sadar Anda ya ketika Anda berada pada lingkungan yang negatif maka pikiran bahwa sadar Anda akan cenderung merekam hal-hal yang negatif ketika Anda berada pada lingkungan yang positif maka pikiran bahwa sadar Anda Akan cenderung berisikan Rekaman-rekaman Atau pesan-pesan positif Ya Nah oleh karena itu teman-teman Karena begitu hebatnya Pikiran bawah sadar kita Dimana saya sudah banyak membuktikan Maka saya ingin anda pun juga Bisa membuktikannya dalam kehidupan anda Dan kali ini Saya ingin bahas satu saja Dari beberapa cara yang bisa kita gunakan Untuk memprogram Atau mempengaruhi pikiran bawah sadar kita Saya ingin Membahas tentang Repetisi atau pengulangan Yang juga sering kita sebut Sebagai afirmasi Ya Dan kenapa teman-teman Repetisi atau pengulangan ini penting Dan kenapa bisa Mempengaruhi pikiran bawah sadar kita Sebab teman-teman Repetisi Atau pengulangan Yang sering kita lakukan Dalam kegiatan afirmasi Itu akan menjadi sebuah kebiasaan Pengulangan dan pengulangan Itu akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita Sebagai sebuah kebiasaan Dan kebiasaan ini teman-teman Ini akan tersimpan Dalam pikiran bawah sadar kita Sehingga dengan kita membiasakan diri Atau mengulang-ulang sesuatu Maka diharapkan Apa yang kita ulang terus-menerus Itu akan tertangkap Kemudian terekam dalam Pikiran bawah sadar kita Sehingga nanti bisa menjadi sebuah keyakinan Bisa menjadi sebuah mindset Bisa menjadi sebuah pola pikir Bisa menjadi sebuah Anggapan Yang mana Apa yang sudah tersimpan tadi Itulah nantinya akan Terwujud nyata dalam kehidupan kita Mari coba kita lihat Kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita Kita akan lihat Kenapa Orang-orang pemain sepak bola Itu sering mengadakan latihan Dan kenapa Latihannya Itu selalu mengulang-ulang latihan yang sama Anda mungkin pernah belajar bela diri Dan setiap kali Anda melakukan latihan Pasti Anda melakukan gerakan-gerakan Yang cenderung sama Mulai dari kuda-kuda Mulai dari tangkisan bawah Tangkisan atas Ya Tendangan depan Tendangan atas Tendangan samping Egos kiri Egos kanan Nah itu sering kita Latih secara berulang-ulang Anda sedang belajar misalnya Kenapa kita harus terus Mengulang-ulang membaca buku Mungkin menghapal Mungkin Kita berulang-ulang Belajar menghitung Tujuannya adalah Agar kebiasaan-kebiasaan Yang kita lakukan tadi Itu masuk terekam ke dalam pikiran bawah sadar kita Meskipun kita mungkin awalnya tidak menyadari ya Apa alasan kenapa kok Latihan itu sering diulang-ulang Kenapa kok belajar Kita disuruh membaca buku berulang-ulang Kegiatan latihan yang anda lakukan secara berulang-ulang Atau kegiatan belajar anda Yang anda lakukan secara berulang-ulang Itu akan terekam dalam pikiran bawah sadar kita Sehingga ketika sudah menjadi kebiasaan Maka kemudian kita akan menjadi bisa Setelah kita terbiasa Dengan latihan-latihan yang kita biasakan Maka kita akan menjadi bisa Maka sering orang menyebut Orang bisa karena terbiasa Kurang lebih Prosesnya seperti itu teman-teman Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan Itulah yang akan direkam oleh pikiran bawah sadar kita Termasuk Kebiasaan-kebiasaan yang Kita ucapkan Itu juga akan terekam Dalam pikiran bawah sadar kita Maka kemudian kita mengenal yang namanya Afirmasi Ya Jika latihan Atau belajar Itu cenderung Melibatkan Pikiran dan juga fisik kita Tetapi afirmasi Ini cenderung melibatkan Suara atau kata-kata Kalimat yang kita ulang-ulang Inilah afirmasi Dimana Pengulangan yang terus kita lakukan Pada akhirnya Nanti juga akan Diterima oleh pikiran bawah sadar kita Terekam Kemudian menjadi sebuah prinsip Menjadi sebuah keyakinan Dan ketika Sudah menjadi sebuah prinsip Menjadi sebuah keyakinan Maka semesta akan menangkap Apa yang menjadi keyakinan Anda Nah oleh karena itu Sekali lagi Penting teman-teman Kegiatan repetisi Pengulangan Atau afirmasi ini Oleh karena itu Anda bisa memanfaatkan ini Untuk merubah Kehidupan Anda Yang mungkin saat ini Belum sesuai dengan harapan Anda Mari kita lakukan teman-teman Yang namanya Repetisi Atau pengulangan Atau afirmasi Jika Anda ingin Agar Pesan yang saya sampaikan Dalam video saya Itu benar-benar bisa Anda pahami Maka Dengarkan Atau simak secara berulang-ulang Jika Anda mempunyai sebuah keinginan Mempunyai sebuah impian Dan Anda ingin Agar keinginan itu Agar impian itu terwujud Maka Lakukan repetisi Lakukan pengulangan Ya Melalui afirmasi Tuliskan Apa yang menjadi keinginan Anda Kemudian ucapkan secara berulang Apa yang menjadi keinginan Anda Ya Satu contoh saat ini Anda sedang Kesulitan masalah keuangan Anda ingin memiliki banyak uang Anda ingin menyelesaikan hutang-hutang Anda Kita bisa melibatkan pikiran kita Untuk membantu kita lepas dari Kesulitan ekonomi kita Ya Lakukan afirmasi Pengucapan secara berulang-ulang Akan sugesti positif Atau akan Kata-kata positif Anda bisa mengucapkan Kalimat atau kata positif Yang bisa membangkitkan Keyakinan atau rasa percaya diri Anda Yang bisa memotivasi Anda Contohnya Anda bisa buat seperti ini Saya mengizinkan diri saya untuk memiliki banyak uang Atau kata-kata yang singkat Yang mudah Anda ucapkan secara berulang-ulang Saya pasti hidup kaya Saya pasti hidup kaya Saya pasti punya banyak uang Saya pasti punya banyak uang Ya Kata-kata itu teman-teman Mungkin pada awalnya Akan mendapat pertentangan dari Pikiran sadar Anda Tetapi percayalah teman-teman Bahwa sesuai dengan pengalaman Repetisi atau pengulangan ini Ternyata mampu mendobrak Atau menjebol Pertahanan pikiran sadar kita Sehingga pada akhirnya Pikiran sadar kita akan mulai melemah Dan kemudian Mulai mengizinkan Apa yang kita ucapkan berulang-ulang tadi Masuk diterima Oleh pikiran bawah sadar Anda Ya Sebagai contoh tadi Anda ingin memiliki banyak uang Anda ucapkan terus-menerus Saya pasti memiliki banyak uang Saya pasti memiliki banyak uang Saya pasti memiliki banyak uang Ketika Anda terus ucapkan Terus-menerus teman-teman Ya Pada saat mungkin Anda sebelum berangkat tidur Setelah Anda bangun tidur Bahkan di setiap waktu Pada saat Anda merasa pikiran Anda relax Anda mengingat bahwa Anda ingin memiliki banyak uang Dan Anda terus ucapkan Sadar atau tidak Akan ada sebuah waktu Sebuah masa Sebuah momen Di mana ucapan Anda Itu benar-benar akan diterima oleh Pikiran bawah sadar Anda Dan apa yang terjadi ketika Apa yang Anda ucapkan tadi sudah Diterima oleh Pikiran bawah sadar Anda Anda akan memiliki hati yang lebih plong teman-teman Hati yang Cenderung berangsur-angsur Menjadi tenang Anda mulai bisa merasakan kebahagiaan Akan uang tadi Meskipun Anda belum benar-benar memiliki uang itu Sudah akan muncul dalam pikiran Anda Bayangan-bayangan atau Gambar-gambar kecil Pintasan-pintasan gambar Dalam pikiran bawah sadar Anda Tentang uang tadi Mungkin terlintas Sesaat Bagaimana Anda memiliki uang Bagaimana Anda Menggunakan uang itu Tanpa Anda pikirkan Atau tanpa Anda sadari Terlintas dalam pikiran Anda Ya Kondisi Anda Sudah memiliki uang Terlintas dalam pikiran Anda Anda berbelanja dengan uang yang Anda miliki Berbelanja Barang-barang Kebutuhan Anda Itulah yang akan terjadi Teman-teman Ketika Sugesti Dari kata-kata yang kita Masukkan Atau yang kita ucapkan Itu diterima oleh pikiran bawah sadar kita Dan Ketika afirmasi Anda Kata-kata yang Anda ulang-ulang tadi Itu sudah tertanam Dalam pikiran bawah sadar Anda Anda sudah bisa merasakan Bagaimana bahagianya Anda menjadi orang kaya Anda memiliki banyak uang Meskipun uang itu Belum Anda pegang Tetapi ketika Perasaan itu sudah muncul Maka percayalah teman-teman Uang yang sesungguhnya Itu akan segera datang Dalam kehidupan Anda Prosesnya akan dilakukan Oleh semesta Ya Nyaris kita tidak bisa menebak Bagaimana prosesnya Saya punya uang Nyaris kita tidak bisa menebak Bahkan terkadang Tebakan kita Keliru sama sekali Tetapi pada intinya Anda kemudian mempunyai uang Inilah kehebatan dari pikiran bawah sadar kita Dalam mewujudkan Sesuatu yang kita inginkan Asal apa yang kita inginkan Yang menjadi impian kita Itu bisa kita tanamkan Dalam pikiran bawah sadar kita Maka semesta tidak akan mengecewakan Anda Semesta akan mengerjakan itu Persis seperti Apa yang Anda tanamkan Ya Sampai disini teman-teman Mudah-mudahan Anda sudah mulai memahami ya Pentingnya sebuah pengulangan atau repetisi Atau yang sering kita sebut sebagai afirmasi Afirmasi adalah pengulangan kata-kata atau kalimat Yang terus kita ucapkan Atau terus kita dengarkan Anda mendengarkan video saya secara berulang-ulang Artinya Anda telah melakukan afirmasi Melalui pendengaran Anda Dan itu akan tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda Dimana ketika Anda mendengarkan tentang video yang berisikan Prasangka baik Bahwa Tuhan itu baik Tuhan akan memberikan yang terbaik Dan itu Anda terus Anda dengarkan secara berulang-ulang Bahkan kemudian Anda tanpa sadar Anda pun mengucapkan Bahwa Tuhan itu baik Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk saya Dan itu terus Anda lakukan berulang teman-teman Hingga tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda Maka saya yakin Hal-hal baiklahnya akan Anda temukan dalam kehidupan Anda Ini membutuhkan proses Jadi bukan simsalabim Abrak-abrak celing Anda pengen uang Kemudian muncul uang Tidak Semesta selalu Mengerjakan sesuatu Melalui proses Ketika Anda sudah mulai menyadari bahwa Oh ini betul Oh ini positif Kemudian muncul dalam diri Anda Oh saya ingin mencobanya Itu adalah bagian dari proses Maka Setelah Anda mendengar video saya Pasti akan muncul dalam pikiran Anda Wah bener apa enggak ya ini Wah kayaknya pengen mencoba deh Oh ternyata betul Itu adalah bagian proses Proses dari sesuatu yang Anda tangkap melalui indera Anda Diolah oleh pikiran sadara Anda Jika Anda menyetujui informasi itu Maka informasi itu akan terus berlanjut Jika pikiran Anda tidak menyetujui informasi tersebut Maka pikiran Anda akan menolak informasi tersebut Pemahaman sederhananya seperti itu teman-teman Jadi dengan video ini Saya berharap Anda menjadi lebih optimis Anda menjadi lebih yakin bahwa Anda bisa memperbaiki kondisi Anda saat ini Bangkit diri keterpurukan Memperbaiki keuangan Apapun kondisi Anda saat ini Kita bisa lakukan yang namanya Repetisi atau pengulangan Mungkin Anda ingin menguasai dalam satu bidang Kemudian Anda gagal Tidak apa-apa Coba lagi Semakin sering Anda mengulangi Dan mengulangi Dan mengulangi Anda akan menjadi terbiasa teman-teman Ketika Anda sudah terbiasa Anda akan menjadi bisa Kenapa menjadi bisa? Karena apa yang menjadi kebiasaan Anda Sudah terekam dalam pikiran bawah sadar Anda Ya Mungkin Anda ingin menjadi seorang Olahragawan misalnya Atau ingin menjadi seorang penyanyi Ingin menjadi seorang atlet Apapun itu Prestasi Anda mungkin masih Maaf kata belum nampak Tapi Anda benar-benar ingin menjadi Secara profesional Maka terus lakukan latihan Latihan yang terus berulang-ulang Akan menjadikan Anda menjadi bisa Saat Latihan itu Sudah menjadi kebiasaan Sebab Yang Anda lakukan menjadi kebiasaan Itu akan terekam dalam pikiran bawah sadar Anda Sehingga Anda kemudian menjadi bisa Itulah pentingnya pengulangan Atau repetisi Tapi jika Anda malas untuk latihan Ya mungkin Anda tidak akan menjadi bisa Begitu juga dengan afirmasi Afirmasi ini adalah melibatkan kata-kata Melalui ucapan kita Kata-kata yang terus Anda ucapkan Itu akan terus terlintas dalam pikiran Anda Terus Anda ucapkan Terus Anda ucapkan Itu akan ditangkap sebagai sebuah kebiasaan Dan kebiasaan itu akan direkam Ucapan Anda itu kemudian akan diyakini oleh pikiran bawah sadar Anda Bahwa itulah Anda Saya ingin memiliki banyak uang Saya ingin memiliki banyak uang Atau mungkin kata-kata yang lain Saya pasti bisa Saya pasti bisa Saya pasti bisa Atau mungkin kata-kata yang lain Dagangan saya laku keras Dagangan saya laris manis Dagangan saya laku keras Dagangan saya laris manis Kata-kata sederhana teman-teman Yang kita ucapkan Sekali lagi itu akan ditangkap Dan kemudian diwujudkan nyata Melalui pikiran bawah sadar Anda Sebenarnya simpel sederhana teman-teman Ketika kita sudah memahaminya Kita mempercayainya Dan kita berani melakukannya Maka Anda akan memperoleh hasilnya Ya Mudah-mudahan video ini teman-teman Sekali lagi bisa menjadi inspirasi Bisa memotivasi Anda Sekali lagi Ambil yang baik Yang menurut Anda bermanfaat Dan ambil yang kurang baik Atau yang menurut Anda tidak sesuai dengan Apa yang menjadi prinsip Anda Ya Mari kita berharap yang baik-baik Dalam hidup kita teman-teman Agar kebaikanlah yang akan Semesta berikan kepada kita Terima kasih jika Anda bersedia Untuk mendukung channel ini Melalui subscribe Melalui like Melalui Komentar-komentar positif Dan juga mungkin Dukungan Anda Yang ingin membagikan video ini Kepada teman-teman yang lain Ya Kita sambung dengan video-video berikutnya teman-teman Terima kasih sekali lagi sudah menyimak Dan akhir kata Salam sukses dan salam sehat selalu Untuk Anda dan keluarga Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton